Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini dilakukan karena jalan yang tergenang adalah satu-satunya akses yang hubungkan lima desa di Kecamatan Patia. Warga yang akan beraktifitas tak segan-segan mengeluarkan uang sebesar 10 ribu rupiah agar motornya bisa diangkut. Mereka yang terdampak mengatakan bahwa akses jalan seringkali terputus akibat luapan Sungai Celemet. Warga berharap pemerintah memberikan solusi bagi permasalahan ini. Terima kasih.